. Helikopter Zionis kembali menjadi sasaran empuk Brigade Mujahidin di langit Han Yonis. Saat mengangkut tentara yang terluka, helikopter tersebut dibombardir lusinan rudal Brigade Mujahidin. Video Brigade Mujahidin menargetkan helikopter pasukan pertahanan Israel, IDF, itu diunggah di media sosial Xsoftware News pada Jumat 26 Januari. Dalam video terlihat helikopter IDF terbang di langit Han Yonis. Melihat hal itu, Brigade Mujahidin pun menembakkan sejumlah rudal permukaan udara ke arah helikopter Zionis tersebut. Sementara dalam video lainnya, sebelum menjadi target Brigade Mujahidin, tampak helikopter IDF itu terbang rendah di Han Yonis. Helikopter tersebut diduga tengah mengangkut tentara Zionis yang terluka akibat pertempuran sengit dengan pasukan perlawanan di Han Yonis. Namun, hingga saat ini belum diketahui total korban jiwa dalam serangan udara tersebut. Militer Israel juga belum memberikan keterangannya soal serangan ke helikopter IDF itu. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!